Tante, hari ini Kris resmi kembali menjadi manusia merdeka. Kris resmi menjadi manusia merdeka, gimana rasanya? Terima kasih puji Tuhan, Alhamdulillah juga kemerdekaan tidak diambil. Itu hanya kita bersyukur-bersyukur, itu yang saat ini kita ucapkan. Tadi di ruang sidang ada detik-detik yang sangat mengharukan. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Tadi, waktu Kris dibacakan itu, sebelum dibacakan itu jantung Tante juga udah kenceng ya. Saya bilang, Tuhan kuatkan aku, kuatkan aku. Tapi pas udah kebaca, mulai-mulai baku, mungkin aku karena saking senang, tapi aku malah hilang gitu, blank gitu lah pokoknya. Itu aja sih tadi, mungkin saking senang apa saking terharu deh, gak bisa dikata-kata. Tante tadi Hilda sempat hadir, sebentar ya penghadiran. Gimana kamu lihatnya? Ya, biasa aja. Mungkin kalau dia manggil, nyamperin saya, mungkin juga akan saya panggil, akan saya peluk. Gimana, gak mungkin masa saya yang menyamperin dulu gitu. Makanya tadi kan ada yang tanya, Tante itu Hilda datang, Tante gak manggil. Masa yang tua manggil, yang muda manggil pasti Tante peluk. Itu tadi ucapan aku sama Bu Ayu gitu. Ini Tante sekarang lagi di lapas bulat kapal ya? Lagi ngapain Tante sore ini? Hari ini mau ngurusin Chris, keluar administrasi biar di ngurusin bebe tepat keluar dari sini. Jadi Tante bertekad harus keluar malam ini ya? Harus keluar malam ini. Planning keluarga akan jadi seperti apa Tante? Planning keluarga mungkin, ya Chris mungkin pindah dulu ke Jibubur. Itu dulu, paling besok mungkin ada apa yang misalkan ini. Tante perjuangan selama hampir 4 bulan terbayar gak, Rie? Terbayar. Terbayar. Jadi selama 3 bulan, 4 bulan lah mungkin dengan ini ya. Mungkin capek tenaga, capek pikiran. Tapi ya terbayar kan, tapi juga di kelas namanya juga alam. Tadi pada awal sidang kan Chris sempat ditanya ya, Anda sehat bilang sakit. Sedih Tante, Rie? Tadi memang di dalam Chris udah siap belum. Siap gak ya, Mak? Harus yakin. Kalau memang yakin kamu jalan, tapi kalau belum yakin ya kita minta undur. Iya sih. Aku mau minta undur deh kan ya, tapi mana bisa aku bilang gitu. Tapi aku ini kurang fit deh, Mak. Yaudah lah ya, dulu ntar jamnya. Sudah ya? Oke, gitu.